Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi kita akan bahas Soal OSN dekat kota Bidang kebunian Sekarang meteorologi lanjutannya kemarin Nomor 29 sampai 31 Oke Ini soalnya Soal nomor 29 Soal apa yang digunakan Untuk mengukur kekuatan tornado Sejak 2007 Nah Jadi disini ada yang namanya Enhanced Fujita Scale Jadi Dulunya itu ada yang namanya Skala Fujita Terus pada tahun 2007 Itu segala Skala Fujita itu disempurnakan Jadi skala Fujita Itu diperkenalkan Yang disempurnakan ya Skala Fujita yang disempurnakan Atau Enhanced Fujita Scale Itu diperkenalkan pada tahun 2007 Untuk menggantikan skala Fujita asli yang dikembangkan oleh Dr. Tetsuya Fujita pada tahun 1971 Jadi 1971 Dr. Tetsuya Fujita itu mengembangkan skala Fujita Terus pada tahun 2007 Skala Fujita itu disempurnakan Nah Skala Fujita ini EF EF ya EF Fujita Scale Itu intinya Dia menggambarkan Kecepatan dari Tornado Jadi skala Fujita itu Skala untuk mengukur tornado Dan juga E Dengan analisis Dampak dari kerusakan tornado itu Contohnya Untuk Skala EF 0 Dengan Kecepatan 65 sampai 85 meter per jam Ia bisa menyebabkan kerusakan ringan Misalnya cabang-cabang pohon kecil itu patah Pohon kecil itu tumbang Dan juga kerusakan minimal pada tahap Pada atap rumah Terus Untuk yang EF 1 Dengan kecepatan sekian Bisa dilihat di layak Itu kerusakannya sedang atau modern Secilinya itu atap rusak arah Jendela pecah Pohon besar tumbang Rumah-rumah Mobil itu terbalik Atau terlempar Terus Untuk yang EF 2 Dengan Dengan skala Skala 111 sampai 135 Itu Kerusakannya itu Signifikan Atau considerable Ini kerusakan Signifikan Atap terlepas dari rumah Dinding-dinding eksterior itu hancur Rumah-rumah mobil hancur Dan pohon besar Patah dan terlepas dari akar Terus EF 3 Dengan Skala sekian Itu kerusakan berat Rumah-rumah beratap Itu rusak atau runtuh Dinding eksterior itu hancur Pusat perbelanjaan besar itu rusak berat Dan juga kendaraan berat itu terlempar Nah ini ciri ya Ciri dari Tiap skala Nah terus EF 04 itu ekstrim Kerusakannya itu parah Rumah-rumah berbatu itu rusak parah Atau hancur Bangunan-bangunan besar itu rusak total Dan juga kendaraan berat terlempar jauh Pohon besar itu tercabut Terus sampai dengan EF 5 Yang kecepatkanannya lebih dari 200 meter per jam Terusakannya ini luar biasa Bemasif Rumah-rumah beton hancur total Bangunan yang sangat kuat hancur Kendaraan berat terlempar jauh Dan pohon besar tercabut atau terbelah Nah itu cirinya Terus kalau kita bandingkan dengan skala Fujita yang lama Jadi Skala Fujita yang baru atau yang enhanced Itu memperkenalkan lebih banyak indikator kerusakan Dan juga variasi bahan bangunan Untuk memberikan estimasi kecepatan angin yang lebih akurat Jadi ini jawabannya yang EF skala Fujita Yang enhanced Sedangkan yang skala Fujita ini yang lama 1971 ya Kalau skala Beaver itu untuk mengukur kekuatan angin Mercalli itu untuk intensitas kempa bumi Dan Safir-Simpson itu untuk mengukur kecepatan siklotropis Lanjut meteorologi nomor 30 Jenis awan manakah yang paling tidak memungkinkan menghasilkan presipitasi Presipitasi itu adalah hujan ya Kalau di bahasa Indonesia Yang pertama Kita akan bahas satu-satu Tapi jawabannya Itu Syracumulus Jadi kita akan bahas dulu Syracumulus Jadi Syracumulus ini Jenis awan yang terletak pada lapisan atas atmosfer Dia merupakan termasuk awan tinggi Jadi ketinggiannya sekitar 6000 meter Nah awan ini itu terdiri dari kumpulan butir es kecil Dan juga sering terlihat sebagai lapisan tipis atau pola kecil Seperti kapas di langit Jadi kayak bulat-bulat gitu Nah Syracumulus ini umumnya tidak menghasilkan presipitasi Karena apa? Karena partikel-partikel es dalam awan ini itu terlalu kecil Untuk membentuk keatasan air yang cukup besar Agar dapat jatuh ke tanah Terus selain itu Lapisan udara di bawah awan ini Tidak seringkali terlalu kering Sehingga partikel es itu tidak dapat berkembang Menjadi keatasan air yang cukup besar Untuk mengatasi gaya gravitasi Oke terus Selain itu Lapisan udara di bawah ini juga seringkali terlalu kering Sehingga partikel es itu tidak dapat berkembang Jadi tetesan air yang cukup besar Nah terus kalau kita bandingkan dengan awan yang lain Kayak Komolo Nimbus dan juga Nimbus 100 Itu keduanya itu kayak awan yang lebih cenderung untuk menghasilkan presipitasi Kalau kita lihat Komolo Nimbus dan Nimbus 100 Itu dua awan utama yang menghasilkan presipitasi Nah Komolo Nimbus itu biasanya Presipitasinya atau hujannya itu disertai petir Atau bahkan tornado Kalau yang Nimbus 100 itu hujannya itu hujan ringan Nimbus atau biasanya hujannya yang awet Kayak gitu Nah alto 100 itu awan menengah Kalau alto 100 itu awan menengah Itu juga bisa menghasilkan hujan ringan juga Dan kalau 100 itu pun juga bisa menghasilkan presipitasi ringan Kayak grimis atau kaput Jadi disini yang paling tidak mungkin itu sirupumulus Karena dia merupakan awan tinggi dan juga ipis Terus 31 Faktor apa yang menentukan presipitasi berbentuk salju daripada hujan Oke jadi disini jawabannya adalah suhu permukaan di bawah 0 gradiat celcius Jadi presipitasi itu dapat berupa hujan, salju, atau bentuk lainnya Itu tergantung pada kondisi suhu di seluruh kolam atmosfer Yaitu dari awan ke permukaan bumi Jadi kolam atmosfer itu kayak gitu Nah untuk presipitasi yang berbentuk salju Suhu di seluruh kolam atmosfer itu harus berada di bawah titik buku atau 0 gradiat celcius Nah hal ini untuk memastikan bahwa tetesan air yang terbentuk di awan itu tetap dalam bentuk kristal Atau dalam bentuk yang padat Sehingga sepanjang perjalanan atau perjalanan ke permukaan bumi Dia tetap dalam kondisi yang padat Kayak gitu Jadi kolam atmosfernya dari permukaan hingga ke awan itu harus 0 derajat Atau di bawah 0 derajat Kayak gitu Sehingga yang di awan itu 0 derajat Misal ada salju Terus dia turun ke bumi Dia tetap dalam kondisi yang padat Karena suhunya itu stabil Mulai dari awan hingga ke permukaan Oke sekian pembahasan dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh